Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel youtube Dada Nandar, apa kabar semuanya? Nah, baru-baru ini ada yang lagi viral teman-teman di media sosial, yaitu seorang turis Malaysia yang bernama Intan Nurliana, kalau nggak salah. Dia memberikan rating 0 dari angka 10 terhadap kota Jakarta yang dia kunjungi. Waduh, kok bisa gitu ya? Nah, alhasil sekarang media sosial milik Intan Nurliana digeruduk ribuan netizen Indonesia yang menyerangnya. Wow, netizen kita itu juara kalau urusan begini. Nah, teman-teman, oke, no problem, no problem. Apapun alasannya, entah itu objektif ataupun subjektif, memang kita harus terus berbenah, harus terus memperbaiki, termasuk berbagai infrastruktur, dari transportasi, infrastruktur kota, dan lain sebagainya. Makanya kita harus dukung pemerintah untuk melakukan berbagai pembenahan, berbagai pembangunan dalam infrastruktur, biar kita tidak dihina lagi. Oke, teman-teman, seperti apa informasi selengkapnya? Ini ada video pendek yang saya kutip dari media sosial. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Youtube Dada Nandar, jangan lupa subscribe dan pantau terus channel ini untuk video-video tentang infrastruktur dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, setelah ini akan ada video tentang kereta cepat. Oke, lanjut. Curhat Intan Nurliana, turis Malaysia viral, memberi rating 0 saat traveling ke Jakarta baru-baru ini mencua. Intan Nurliana tampak kena mental setelah dihujat habis-habisan oleh netizen Indonesia belakangan ini. Bahkan akun TikTok Intan Nurliana tak berhenti mendapat teror serta banyak sekali akun tiruan Intan, baik di TikTok ataupun Instagram. Setelah sosoknya jadi incara netizen Indonesia, Intan Nurliana pun akhirnya memberi klarifikasi. Dilansir dari akun TikTok at Inai2U, Minggu 10 Maret 2024, Intan Nurliana mengaku salah dan sudah membuat video permintaan maaf. Lebih lanjut, Intan Nurliana mengaku memberikan rating 0 untuk Jakarta berdasarkan fakta. Intan pun juga memperlihatkan tangkapan layar komentar-komentar dari netizen Indonesia yang menghujatnya. Dengan tegas, Intan Nurliana tak terima terus-menerus dihujat. Intan Nurliana juga merasa terganggu karena netizen Indonesia menghinanya habis-habisan. Intan Nurliana mengaku memberikan rating 0 untuk Jakarta bukan karena ingin menjelekan Jakarta. Hanya saja Intan sekedar mengutarakan apa yang dirasakannya selama berlibur ke Indonesia. Sementara sebelumnya postingan Intan Nurliana soal pengalaman menyesal berkunjung ke Jakarta, diunggahnya lewat akun TikToknya at Intan Nurliana. Melalui kontennya itu, Intan Nurliana memberikan review buruk soal kuliner, hotel, hingga kawasan di Jakarta. Di sejumlah tempat yang dikunjungi Intan Nurliana, wanita muda itu menyebut Jakarta sangat kotor dan semerawut. Intan seolah tak menyangka jika pengalaman pertamanya selama berada di Jakarta memiliki kesan yang tak mengenakan. Dari sekian banyak kritikan itu, Intan Nurliana hanya memuji sikap driver ojek online yang dinilai ramah. Oke teman-teman, nah itu videonya. Makanya kita sebagai warga negara yang cinta pembangunan, harus mendukung pemerintah untuk membangun Indonesia, untuk membenahi infrastruktur Indonesia, agar Indonesia menjadi lebih baik dan tidak lagi dihina oleh negara tetangga. Oke inilah video selanjutnya, yaitu tentang kereta lokal Bandung Raya dan juga kereta cepat terlihat dari video drone dari atas. Oke lanjut. Ini kereta lokal Bandung Raya, jurusan pada larang Cicalengka, yang tiap harinya mengangkut ribuan penumpang. Nah sekarang berhenti di Stasiun Garubangkong untuk menurunkan penumpang dari arah Bandung. Dan Garubangkong ini adalah stasiun terakhir, sebelum akhirnya nanti kereta ini menuju stasiun terakhir dan utama, yaitu stasiun pada larang. Ini keretanya kereta tua, dengan menggunakan lokomotif CC201, ini buatan Amerika. Wow, ini buatan mana ya lokomotif ini, Amerika atau mana ya? Karena biasanya PTKI itu selalu menggunakan lokomotif buatan Amerika. Laju-laju. Jangan lupa untuk menggunakan lokomotif. Nah dia menuju ke stasiun terakhir yaitu stasiun Padalarang Dimana stasiun Padalarang itu terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Sekali lagi stasiun kereta api Padalarang terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Kereta Pider untuk kereta cepat Menuju stasiun Padalarang Nah barusan kereta lokal sekarang kereta Pider Oke teman-teman sebentar lagi kereta cepat keluar dari tanah 11 ke arah sini Atau ke arah Jakarta dari gunung di ujung sana Nah di bawah ada stasiun Gadubangkong Sedang ada kereta lokal yang berhenti Oke saya mundur Biar bisa melihat kereta Pider nih Ada kereta Pider mau melintas nih Oh kereta cepatnya udah datang tuh Wow dia udah datang Barusan di samping saya ada kereta Pider cepat sekali ya Nah di bawah ada kereta lokal Bandung Raya yang baru melaju dari stasiun Garubangkong Oke kereta lokal Bandung Raya Melaju ke arah Kereta cepat udah lewat jembatan Bajak dan sebentar lagi nyampe stasiun Padalarang Oh sudah kesana kereta cepat Sudah jauh Sudah melewati jembatan Bajak Oh kereta cepat baru keluar dari jembatan Bajak tuh terlihat dari kejauhan Nah dari yang dari Jakarta lumayan masih lama Dengar Terima kasih.